Pengacara dari Limba tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Jogi Nainggolan, mengungkapkan beberapa kejanggalan mengejutkan lainnya yang muncul dalam fakta persidangan. Tentu ini menambah deretan kejanggalan yang harus diungkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya. Dalam pernyataannya, ia mempertanyakan relevansi barang bukti dan kesaksian dari RT yang dianggap tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Jogi menyatakan bahwa barang bukti berupa bambu dan batu tidak relevan dengan dugaan alat yang digunakan dalam kejahatan tersebut. Selain itu, Jogi juga mengungkapkan keanehan dalam penanganan kasus, di mana kliennya tidak mengenal tersangka lainnya, yakni Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Lebih lanjut, Jogi mempertanyakan kesaksian RT yang menurutnya tidak konsisten dan cenderung menyelamatkan anaknya sendiri dari ceratan hukum. Menurut Jogi, anak RT yang sempat ditahan kemudian dibebaskan, sementara yang lain menjalani hukuman sempur hidup. Pernyataan Jogi ini menambah deretan kejanggalan yang harus diungkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat. Sebelumnya, sejumlah kejanggalan juga disampaikan Jogi dan dua pengacara tersangka lainnya, seperti pengacara Saka Tatal dan Sudirman yakni Titin yang menyebut bahwa keduanya tidak berada di lokasi kejadian dan tidak tahu menau soal kasus Vina dan Eki. Selain itu, pengacara Rifaldi Aditya Wardana alias Ucil yakni Wiwit Widyanisi menyebut, kelainnya bukan tercerat kasus pembunuhan dan pemerkosaan, melainkan kepemilikan senjata tajam yang mana kebetulan ditangkap tidak jauh dari waktu penangkapan pelaku kasus Vina dan Eki. Padahal Jogi sendiri merupakan pengacara dari tersangka Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Hasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, dan Supriyanto bin Sutadi. 7 dari 8 terpidana ini mendapatkan ponis hukuman penjara seumur hidup. Sementara satu lainnya yakni Saka Tatal hanya 8 tahun dikarenakan saat itu usianya di bawah umur. Pada tahun 2020, Saka dinyatakan bebas di mana yang bersakutan hanya menjalani hukuman penjara kurang lebih 4 tahunan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!